Selamat malam, Pemirsa. Inilah Headline News, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membuka rakernas ketiga Garda Wanita Malahayati, Partai Nasdem, di Akademi Bela Negara Partai Nasdem pagi tadi. Surya Paloh berpesan agar Garda Wanita Partai Nasdem turut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Selain Surya Paloh, hadir pula Ketua Umum Garnita Malahayati, Irma Shaniago, Wakil Ketua MPR sekaligus Pembina Garnita Malahayati Partai Nasdem, Lestari Murdiat, serta Gubernur ABN Partai Nasdem, Majen TN di Purnawirawan, IGK Manila. Acara ini juga dihadiri oleh 200 anggota Garnita Malahayati dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Surya Paloh meminta para Garnita untuk turut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Menurut Surya Paloh, perempuan memiliki peranan penting dalam mensukseskan arah pembangunan. Terima kasih. Sebuah dasar filosofis yang pernah menyatakan dan mengingatkan kita semuanya, Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu sebenarnya manifestasi memberikan gambaran. Betapa segala sesuatunya, Soko Guru dari seluruh dasar dan basic, sebuah dasar filosofis yang pernah menyatakan dan mengingatkan kita semuanya, Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu sebenarnya manifestasi memberikan gambaran. Betapa segala sesuatunya, Soko Guru dari seluruh dasar dan basic, perubahan kearah yang membawa nilai kebajikan, diperankan oleh kaum perempuan. Saya percaya itu. Maka kaum perempuan ini begitu strategis positioningnya, di dalam memberikan kemampuan dan daya motivasi yang berarti bagi setiap objektif yang ingin dicapai. Termasuk institusi partai politik, khususnya yang memiliki organisasi sayap, seperti Garnita Malayi Hayati, di sana perkumpulan, pergerakan dari kaum perempuan yang ada, yang mempunyai satu kesamaan, tujuan, pikiran, pandangan, dan cita-cita bergabung dalam organisasi institusi partai Nasdem ini. Saya tentu mempunyai keyakinan yang sama juga. Aktivitas mereka, pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, amat sangat dibutuhkan oleh partai ini. Dan untuk itu juga, tentu memberikan implikasi yang berarti bagi seluruh aspek kemajuan kehidupan kebangsaan kita. Maka saya menaruh harapan, Garnita Malayi Hayati Partai Nasdem ini adalah merupakan suatu tulang punggu, backbone, daripada pergerakan daripada institusi partai Nasdem ini sendiri dalam membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia.